Hai guys, welcome back to Situs Gadget with me, Yusy Subageo. Perkembangan dunia digital yang semakin luas, mau tidak mau, juga membuat seni iman grafis atau tong hobi gambar beralih dari media konvensional ke media digital. Saat ini kebutuhan akan tablet gambar sudah merupakan hal yang lumrah bagi mereka untuk menggantikan media kertas. Nah, buat kamu yang lagi cari drawing tablet yang sesuai dengan kebutuhan, di video ini Situs Gadget akan memberikan 10 rekomendasinya. Namun sebelumnya, kamu harus kenal dulu 3 jenis drawing tablet biar kamu tidak salah beli. Yang pertama ada graphic table. Graphic table tidak memiliki display, kamu perlu menghubungkan graphic table ke PC atau laptop untuk bisa digunakan. Graphic table tergolong paling terjangkau dibandingkan dengan jenis lainnya. Bagi yang belum terbiasa, mungkin akan sulit menggunakannya, pasalnya kamu harus melihat monitor sambil menggambar. Pen displays. Jenis ini yang paling banyak beredar di pasaran. Kamu bisa langsung menggambar dan membuat desain dengan pen di layar tablet. Tentunya gadget ini lebih mudah digunakan oleh semua orang karena kamu akan langsung melihat layar saat menggambar. Selain itu, kamu pun tidak perlu repot mengoneksikan pen dan tabletnya. Terakhir ada komputer tablet. Sebenarnya ini hanya tablet dengan pen dan keyboard tambahan. Namun perpaduan ini bisa bikin kamu mendapatkan 2 fungsi dalam 1 gadget saja. Lalu, apa saja sih rekomendasi tablet menggambar terbaik buat kamu yang baru belajar menggambar di media digital maupun untuk profesional? Berikut rekomendasi 10 drawing tablet terbaik tahun 2021 pilihan Situs Gadget. Wacom Cintik 22 Pertama dari brand Wacom yaitu seri Cintik 22. Kamu bisa mendapatkan layar Full HD besar dengan fitur anti-glare. Drawing tablet Wacom ini bisa digunakan bersama Wacom Pen 2 yang memiliki sensitivitas terbaik di kelasnya. Kamu pun bisa berkreasi di atas layar 22 inci untuk membuat gambar dengan detail yang luar biasa. Kelembian lainnya, harganya masih sangat bersaing dengan drawing tablet lain yang berukuran di atas 22 inci. Kisaran harga Wacom Cintik 22 mulai dari 15 jutaan. Samsung Galaxy Tab S4 Memilih seri lama untuk mendapatkan harga terbaik merupakan ide yang smart. Samsung Galaxy Tab S4 merupakan drawing tablet yang sudah dilengkapi dengan pen dalam paket pembeliannya. Layar yang dihadirkan Samsung punya layar smooth untuk digunakan menggambar atau segedar membuat catatan. Ditambah lagi, kamu bisa menikmati berbagai macam aplikasi Google Play dari gadget ini. Kisaran harga Samsung Galaxy Tab S4 mulai dari 7 jutaan. XP Pendico 03 Biarpun pen yang diberikan sangat kecil dan terlihat ringkih, drawing tablet ini masih menjadi salah satu pilihan yang bagus. Ukuran tablet sangat besar hingga 10 inci yang memberikan keleluasaan saat menggambar. Bukan hanya itu, tabletnya pun memiliki Express Key dan beberapa tombol lain di salah satu sudutnya. Kamu bisa mengatur kamen yang sering digunakan untuk mempersingkat waktu. Kisaran harga XP Pendico 03 mulai dari 2 jutaan. Wacom One 2020 Drawing tablet mungil ini cocok untuk para artis yang terbiasa bekerja mobile. Layar gambar seluas 11,6 inci ini memiliki resolusi Full HD dengan 72% warna NTSC dan lapisan anti-glare. Tentunya bisa tetap membuat kamu nyaman saat bekerja di outdoor jika dibutuhkan. Terlebih lagi, gadget ini hadir dengan harga yang sangat terjangkau. Mungkin gadget ini bisa menjadi drawing tablet pertama kamu untuk mengejar cita-cita sebagai Digital Illustrator. Kisaran harga Wacom One mulai dari Rp600.000. Microsoft Surface Book 3 Tanpa menyebutkan fungsinya satu persatu, Microsoft Surface Book 3 bisa menjadi drawing tablet yang spesifikasinya terbaik baik sisi kualitas warna yang dihasilkan hingga daya tahannya. Sayangnya, kamu perlu membeli sebuah Surface Stylus Pen untuk membuatnya jadi lebih sempurna. Silahkan rogo kocek lebih dalam jika menginginkan drawing tablet yang satu ini. Kisaran harga Microsoft Surface Book 3 mulai dari Rp25.000.000. XP-Pen Artist 15.6 Pro Memilih layar dengan luas 15 inci terbilang sangat pas untuk sebuah tablet gambar. Kamu tidak akan dipusingkan dengan layar kecil atau terlalu besar. XP-Pen Artist 15.6 Pro ini merupakan pilihan bijak untuk kamu yang sedang mencari drawing tablet yang tidak terlalu mahal tapi masih memberikan kualitas yang sangat baik. Terlebih lagi, kamu juga akan mendapatkan beberapa tombol shortcut untuk memudahkan saat membuat karya. Kisaran harga XP-Pen Artist 15.6 Pro mulai dari Rp7.500.000.000. Apple iPad Pro 12.9 2021 Saat membicarakan drawing tablet, kamu tidak bisa mengesampingkan produk iPad Pro 12.9 lansiran terbaru ini. Gadget dari Apple memang dibanderol dengan harga yang sangat tinggi. Namun, kamu tidak akan kecewa dengan beragam kelebihan yang dibawa. Untuk menjadikannya sebuah drawing book yang keren, kamu harus menyandingkannya dengan Apple Pencil yang dijual secara terpisah. Apple membuat sentuhan pensil dengan layar yang bisa membuat kamu merasa menggambar dengan pensil dan kertas secara langsung. Kisaran harga Apple iPad Pro 12.9 2021 mulai dari Rp15.000.000.000. Huion H430P Saat kamu belum ingin berinvestasi besar di drawing tablet, mungkin Huion H430P bisa menjadi pilihan. Kamu akan mendapatkan ruang gambar tidak sampai 5 inci untuk membuat sebuah karya besar. Pen bawaan yang diberikan memiliki sensitivitas yang cukup memadai untuk membuat kamu tetap kreatif. Bisa jadi, gadget ini adalah sebuah batu loncotan buat kamu berinvestasi lebih besar di merk lain. Kisaran harga Huion H430P mulai dari Rp300.000.000.000 aja. Wacom Mobile Studio Pro 13 Berkarya dengan drawing tablet Wacom tanpa PC atau laptop mungkin idaman banyak orang. Wacom Mobile Studio Pro membuat impian itu terkabul. Kamu akan mendapatkan sebuah sistem operasi Windows di dalamnya sehingga bisa langsung mulai menggambar sesuatu di sana. Kalau layar yang 11,6 inci tampaknya kurang untuk kamu, silakan sambungkan dengan PC atau laptop untuk mendapatkan tampilan yang diinginkan. Kisaran harga Wacom Mobile Studio Pro 13 mulai dari Rp25.000.000.000. Biar pun ada MLML Pro dalam drawing tablet ini, sebenarnya lebih cocok dipakai oleh para pemula yang ingin mengembangkan keterampilannya. Karena terbilang cukup kecil, Wacom Mobile Studio Pro Small mudah dibawa kemana-mana di dalam tas. Papan ini pun punya ketangguhan bodi yang membuat perangkat ini sangat tahan lama. Jika ingin naik kelas, silakan memilih ukuran medium atau large. Kisaran harga Wacom Intuos Pro Small mulai dari Rp3.500.000.000.000. Gadgeters itu tadi diadatan tablet terbaik dari kelas pemula hingga profesional untuk kamu yang hobi menggambar atau ingin menjadi digital artist. Selain didukung dengan gadget yang mumpuni, salah satu yang paling penting adalah kamu harus terus-menerus mengasah skill dan teknik menggambar yang benar sehingga kamu bisa menemukan jalan untuk menjadi desainer atau profesional digital illustrator. Dari doktor yang kita bahas tadi, kira-kira mana nih yang bakal jadi drawing tablet pertama kamu? Boleh tinggalkan komen di bawah ya. Baiklah, sampai di sini dulu info gadget hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe situs gadget dan nyalakan tombol notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info-info terupdate dari situs gadget. Thanks for watching and see you on the next video. Mwah!